2 jam pecahkan rekor MURI, sajikan 10.861 nasi kotak. Organisasi sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang berbasiskan masyarakat atau yang dikenal sebagai tagana sepertinya memiliki kemampuan yang lengkap. Tak hanya profesional dalam membantu penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. Sebaliknya mereka pun cakap dalam menyajikan makanan bagi korban bencana. Dan itu dibuktikan mereka di peringatan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional 2017. Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, memberikan penghargaan atas rekor Lomba Dapur Umum Lapangan, Dumlap, Tarunasiaga Bencana, Tagana, terbanyak. Penghargaan MURI tersebut diserahkan langsung kepada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial saat puncak peringatan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional, HKSN, 2017 di lapangan Kodam Februari Jaya, Surabaya, Rabu, 20 per 12. Selanjutnya, penghargaan tersebut diserahkan kepada Dina Sosial Pemerintah Provinsi Jawa. Lomba yang diikuti tim Tagana dengan 38 mobil Dapur Umum Lapangan Tagana Kabupaten, Kota Sejawa Timur tersebut mengharuskan setiap pesertanya menyiapkan makanan sebanyak 300 bungkus dalam kurun waktu 2 jam. Menunya adalah nasi, tumis kacang panjang, telur bumbu bali, dan sambal. Lomba digelar pukul 4.55 dan berakhir pukul 6.55. Sedikitnya 10.400 nasi kotak berhasil disajikan dalam lomba tersebut yang hasilnya akan dibagikan kepada seluruh peserta puncak peringatan HKSN 2017. Ada 4 kriteria penilaian yang dilakukan oleh tim juri yakni kualitas makanan, proses memasak, standar safeti, dan rasa makanan. Hasilnya, tim Tagana asal Kabupaten Terenggalek berhasil meraih juarai, disusul Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Banyuwangi di juara kedua dan ketiga. Ini menjadi modal Tagana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada para korban bencana, ungkap Menteri Sosial Khofifah Inder Parawansa, Rabu, 20.12. Khofifah mengatakan, Tagana bertugas dalam hal pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam serta kerjasama dan pengelolaan logistik khususnya dapur umum di pengungsian saat terjadi bencana. Dalam standar operasional prosedure, mewajibkan Tagana hadir maksimal satu jam setelah terjadi bencana. Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Heri Hikmat mengatakan Rekor MURI yang ditorehkan oleh Tagana Jatim adalah bukti konsistensi Tagana dalam bertugas dan melayani para korban bencana. Menurutnya, kebutuhan logistik para korban bencana tidak bisa dianggap sepele. Tidak jarang malah berdampak buruk, jika logistik yang ada tidak dikelola dengan baik. Saya tidak menyangka Tagana mampu menyajikan masakan dengan cepat dan enak. Apalagi kebanyakan yang memasak adalah laki-laki, tuturnya.